Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumin Raka Resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPURA sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2019 berdasarkan hasil dari rapat pleno Rabu 24 April 2024. Selama masa kampanye ataupun debat presiden, Prabowo Gibran sudah mengutarakan sejumlah visi dan misi serta program di bidang ekonomi berikut poin-poin penting yang telah disampaikan pasangan tersebut. Salah satu target yang ingin dicapai pasangan Prabowo Gibran yaitu meningkatkan rasio pajak taks ratio, bahkan pasangan Prabowo Gibran memasang target rasio perpajakan hingga 23% di dalam visi misinya. Gibran mengatakan dirinya dan Prabowo tidak akan lagi menggunakan strategi berburu di kebun binatang untuk meningkatkan rasio perpajakan ini, Gibran mengatakan akan melakukan ekstensifikasi dengan cara memperbanyak pembukaan usaha sehingga jumlah wajib pajak juga ikut bertambah. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengklaim bisa membuka 19 juta lapangan pekerjaan jika berhasil mengembangkan beberapa sektor sekaligus. Capaian ini bisa terpenuhi jika 4 langkah ekonomi terwujud. Selain itu, Prabowo Gibran juga memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan hingga di bawah 5% dalam waktu 5 tahun. Saat ini, angka kemiskinan masih berkisar di angka 9,36% yang menandakan masih adanya tantangan yang harus dihadapi. Makan siang dan susu gratis menjadi program andalan Prabowo Gibran saat berkampanye, program tersebut kemungkinan besar akan menyasar daerah 3 tertinggal, terdepan, dan terluar terlebih dahulu mulai tahun 2025 mendatang. Program tersebut akan menyasar target dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan seperti Balita sebanyak 22,3 juta, Anak Tika 7,7 juta, KISD 28 juta, dan Madrasah hingga SMP 12,5 juta, jika dijumlahkan ada sekitar 70,5 juta penerima program tersebut. Terima kasih telah menonton!